Lembah Nirmala Jilid 56. Dengan bekal ilmuciat KH ini KHI yang dasyat, keselamatan jiwa Kim Tisya memang tak akan terpengaruh, tapi begitu luka itu kambuh, sedikit banyak pemuda itu harus merasakan juga penderitaan yang amat hebat. Saat itulah mendadak dari arah jalan kecil di sisi hutan bergema datang suara langkah manusia, suara itu bergema mendekati tempat persembunyiannya. Kim Tisya sadar, situasi saat ini amat berbahaya, dalam kondisi lemah dan sama sekali tak bertenaga begini, seandainya tempat persembunyiannya itu sampai ketahuan orang, miscaya akibatnya tak akan terlukiskan dengan kata-kata. Sedara akan bahaya, cepat-cepat pemuda itu menutup semua pernapasannya dan sambil melotot bulat-bulat dia mengawasi daerah di sekitar situ dengan seksama. Di bawah sinar rembulan, terlihatlah sepasang muda-mudi sedang berjalan mendekat dengan langkah santai. Yang perempuan tampak lemah gemulai dengan paras muak yang cantik jelita, ternyata dia tak lain adalah Hei Jin, gadis yang dimimpikan siang maupun malam. Sedangkan yang lelaki adalah Ang Tiantong, pemuda gagah yang berwajah tampan itu tiba-tiba saja Kim Tisya merasa cemburu sekali setelah melihat kedua orang muda-mudi itu jalan bersama. Ia merasa sakit hati pikirnya kemudian, Aai, beginikah perasaan cinta antara muda-mudi? Mengapa aku harus sakit hati? Tapi setelah menyaksikan kegagahan serta ketampanan Ang Tiantong, mendadak timbul perasaan rendah diri di hati kecilnya, kembali dia berpikir, Oh, Nona Hei Jin, kau memang pantas menjadi istri Ang Tiantong. Aku Kim Tisya berwajah biasa dan rudin sekali. Aku tak lebih hanya seorang pengembara yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap. Kebahagiaan macam apakah yang bisa ku berikan untukmu? Sementara dia masih termenung, Ang Tiantong serta Hei Jin pun telah berjalan mendekat dengan mulut bungkam dalam beribu basa, agaknya pikiran dan perasaan mereka pun dibebani oleh masalah yang berat, sehingga boleh dibilang mereka tidak sadar bahwa dibalik semak tak melukar. Kim Tisya sedang berbaring di situ. Dengan luapan emosi Kim Tisya pelan-pelan menyingkap semak di hadapannya lalu mengintip keluar. Ia menyaksikan Ang Tiantong dan Hei Jin sedang duduk besanding di sebuah batu besar. Suasan hening sampai lama sekali. Tampak Hei Jin hanya duduk termangu sambil memandang ke langit, sementara titik air mata jatuh bercucuran membasai pipinya. Melihat itu, sambil menghela nafas Ang Tiantong segera menegur, di malam pengantin yang seharusnya dilewatkan dalam suasana gembira, mengapa kau justru mengucurkan air mata aku sedang menangisi nasibku sahut Hei Jin sambil terisak. Ang Tiantong tertawa getir, apa jeleknya dengan nasibmu semenjak masih kecil aku sudah tidak tahu siapakah ayahmu, sedang ibu, meski dia menyayangi aku, tapi ia lebih sibuk dengan urusan dunia persilatannya. Nah hak kekatnya dia tidak memperdulikan kehadiranku di dunia ini, sekarang kau tak perlu risau lagi, tukas Ang Tiantong cepat. Aku sudah menjadi suamimu, aku berjanji akan memperhatikan serta menyayangimu sebesar mungkin. Kembali Hei Jin menghela nafas, aaaai, tak akan ada yang memahami kepahtian dan penderitaan hatiku, terus terang saja aku bilang berapa banyak si suami yang baik kepada istrinya seperti aku tukas Ang Tiantong tidak senang hati. Kebaikan apa yang kau berikan kepadaku Hei Jin balik bertanya dengan tertegun, aku sangat menuruti perkataanmu, kecuali mengambilkan rembukan di angkasa, permintaan apapun yang kau ajukan selalu kuusahakan untuk dipenuhi, berbicara menurut liangsimu, dalam hal yang manakah aku tak pernah penuhi kehendakmu. Aku sambil menghela nafas Hei Jin menggelengkan kepalanya berulang kali, ucapnya, aku bukannya tidak mengerti atas kebaikanmu selama ini, aaaah, kau ini mengetahui soal apa tukas Ang Tiantong mendongkol, di saat malam pengantin kita, engkau malah bersikeras hendak datang kemari, dan setelah sampai di tempat sini. Kau pun hanya menangis melulu, sebab aku pun tak akan melupakan untuk selamanya semua kejahatan yang telah kau perbuat terhadap diriku, kata Hei Jin tiba-tiba dengan wajah serius. Ang Tiantong segera mendehem beberapa kali, setelah itu ucapnya, kejelekan dan kejahatan apa sih aing pernah ku lakukan terhadapmu, aku selalu mengingatkan secara baik-baik, di saat aku diculik oleh lima naga dari wilayah Biau di Bukit Yabepio Temponghari, kau telah memperlihatkan perbuatan diadapmu bagaikan binatang, kau jangan salah melihat, tukas Ang Tiantong cepat, seandainya aku tidak muncul tepat pada saatnya, mungkin kau telah diperkosa secara bergantian oleh kelima naga dari wilayah Biau tersebut, kau anggap dirimu masih bisa mempertahankan kesucian badanmu tapi setelah kejadian itu, bukankah kau pun memperkosa aku, menodai kesucian diriku pekik Hei Jin sengit. Dengan jengkel, Ang Tiantong menukas, ah 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 ah, sama saja, toh sekarang kita telah menjadi suami istri HMMN, kau tahu sesungguhnya aku tidak sulikawin denganmu, teriak Hei Jin lagi sambil menggertak gigi menahan emosi justru lantaran tubuhku sudah ternoda di tanganmu, aku hanya terpaksa menuruti kehendakmu, Ang Tiantong yang mendengar perkataan ini, agaknya semakin gusar pula dibuatnya, dengan mendongkol ia berseru lagi. Sebelum itu, kita sudah bertunangan, kau in hanyalah masalah peresmian belaka setelah tahu hubungan kita belum diresmikan, tidak seharusnya kau mendahului untuk menodai aku, Akhirnya dengan perasaan apa boleh buat Ang Tiantong berkata kau tahu, betapa cintanya aku kepadamu, aku mencintai dirimu dengan setulus hati. Aku justru benci kepadamu, aku benci setengah mati kepadamu rasa benciku sudah merasuk samapi ke tulang samsam, Ang Tiantong segera menghela nafas panjang. Apa gunanya kau selalu mengungkit-ungkit kejadian yang telah lewat sambil membesut air matanya Hei Jin berseru, ketahuilah dengan jelas, jangan harap kita bisa menjadi sepasang suami istri yang berbahagia, jangan harap ini bisa terjadai sepanjang hidup kita, Ang Tiantong merasa gusar sekali, namun ia berusaha mengendalikan perasaan jengeknya itu, kembali dia mencoba menbujuk janganlah terlalu emosi, jangan kelewat menuruti perasaan sendiri, kau harus mengerti, kita sudah bakal punya anak, aku benci dengan anak itu, teriak Hei Jin keras-keras. Kenapa tanya Ang Tiantong dengan tertegun? Sambil menangis terseduh-seduh Hei Jin berseru karena anak yang berada dalam perut ini mengalir darahmu, darah kaum Nurjana, darah manusia cabul, mungkin sangking bencinya, tiba-iba saja dia menghantam perut sendiri keras-keras sambil memukul teriaknya terus. Aku tak sudi melihat anak keparat dari bibit cabul itu lahir di dunia aku menghendaki kematian dari bocah ini, aku ingin bocah ini mampus, Ang Tiantong sangat terkejut, dengan suatu gerakan cepat ia mencengkram tangan Hei Jin dan menekannya di atas batu, kemudian serunya. Bagaimana sih kau ini sudah gila nampaknya, Hei Jin masih mencoba untuk merontah, ketika usaha ini gagal, dia mulai menangis terseduh-seduh sambil berteriak, aku memang gila, aku dibuat gelila oleh bibit yang ditanamkan di perutku, aku gila karena bocah cabulmu itu, makin menangis makin menjadi, seakan-akan perempuan itu hendak melampiaskan keluar seluruh rasa benci yang tertanam di hatinya ini. Menyaksikan kejadian ini, Ang Tiantong segera menghela nafas panjang, keluhnya, aku tidak sejahat apa yang kau bayangkan, sungguh aku tidak sejahat apa yang kau pikirkan, haha MNN, tak usah berkata begitu, percuma aku tak akan menaruh kasihan kepadamu, sebab aku membencimu setengah mati, lalu setelah menagis terisak, dia melanjutkan. Kau tak usah memegangi tanganku, cepat lepaskan, aku tak ingin bersentuhan dengan tubuhmu, kumohon, lepaskanlah aku dengan cepat, boleh saja aku lepaskan dirimu, tapi kau tak boleh menggila lagi, tak boleh memukul diri sendiri lagi, baik, baik, apapun syaratmu akan ku penuhi, asal kau segera lepaskan aku, terpaksa Ang Tiantong menurut dan melepaskan Hejin dari cengkramannya, setelah mengekla nafas berkata sekarang kau telah membebaskanmu, tentunya kau pun bisa tenang kembali bukan? Tidak selama hidup aku tak bakal tenang, buat apa sih mencari penderitaan buat diri sendiri? Ang Tiantong mulai mengeluh, apa gunanya bila tubuhmu menjadi rusak? Akibatlahmu sendiri tubuhku telah kau nodai, bagiku hidup sudah tak ada artinya lagi, Ang Tiantong amat tak senang hati, tiba-tiba serunya, benarkah aku adalah binatang yang buas dan berbahaya kau lebih kejam dari binatang, lebih buas daripada harimau, kau, kau, kejam, sampai di sini, Ang Tiantong segera menghela nafas panjang, aaaai, semenjak peristiwa di tebing ya BPO, setiap kali kau selalu menangis dan ribut tiada habisnya, sesungguhnya apa maksudmu aku ingin berpisah denganmu? Semakin cepat semakin baik teriak Hei Jin keras-keras. Ang Tiantong sudah merasa amat sedih hatinya, ia merasa hatinya bagaikan diiris-iris dengan pisau tajam, paras mukanya segera berubah menjadi amat tak sedap dipandang, ucapnya agak tergagap, kalau memang begitu, rasanya hubungan antara kita berdua memang sudah tak bisa diselamatkan lagi, semoga kau lebih memahami tentang masalah tersebut sehingga mendapat mempertimbangkan diri dengan semakin baik, Ang Tiantong menghembuskan nafas panjang. Baiklah, mari kita kembali dulu ke kamar sekarang, mari kita pikirkan bersama persoalan di antara kita dengan lebih seksama lebih baik kau pergi dulu, sahut Hei Jin cepat. Kecuali dipaksa dengan mempergunakan kekerasan, kalau tidak, aku tak sudi tidur sekamar denganmu, Ang Tiantong bangkit berdiri lalu tertawa sedih, katanya cepat. Kau enggan pergi dari sini? Apakah kau senang duduk di luar hingga fajar menyingsing nanti aku tidak tahu. Bagaimanapun juga, Ang Tiantong adalah seorang lelaki, sudah barang tentu dia tahan diperlakukan semacam ini oleh wanita yang secara resmi sudah menjadi istrinya. Tak urung meledak juga hawa amarahnya, dengan geram ia berseru, sekarang aku telah mempunyai keputusan, aku akan kembali ke kamar untuk tidur, sedang kau, HMMN, kau boleh tetap duduk di sini sambil mempertimbangkan hubungan kita selanjutnya secara seksama, apabila persoalannya sudah menjadi jelas, ku harap kau bisa kembali ke kamar untuk memberitahukan keputusanmu kepada aku. Keputusan sudah lama ku ambil, selama hidup aku tak pernah akan berhubungan secara baik denganmu, apabila memang begini kenyataannya, aku pun tak usah terlalu memaksa dirimu lagi, terserah kehendak hatimu sendiri kemanapun kau hendak pergi, silahkan pergi ke situ, kali ini Ang Tiantong betul-betul sewot dan tak mampu menahan gejolak emosinya lagi. Mendadak Hei Jin bertanya dengan serius, sungguhkah perkataanmu itu perkataan seorang lelaki bagaikan kuda yang dicambuk, sekali telah diutarakan untuk selamanya tak akan ditarik kembali. Ketika selesai mengucapkan perkataan ini, paras mukanya telah berubah menjadi hijau membesi karena mendongkolnya, dengan langkah lebar ia segera beranjak pergi meninggalkan tempat tersebut. Dengan termangu-mangu Hei Jin mengawasi bayangan tunggung Ang Tiantong Aing berlalu dari situ dengan rasa benci hingga lenyap dari pandangan, kini dia tidak tertegun lagi, tapi menangis terseduh-seduh dengan amat sedihnya. Sementara itu, Kim Tisia yang berbaring di balik semak tak belukar sambil mengatur pernafasan, kini kekuatannya sudah pulih kembali. Begitu ia merasa yakin kalau Wang Tiantong telah pergi jauh, pelan-pelan pemuda ini bangkit berdiri dan berjalan menghampiri gadis tersebut, bisiknya kemudian lirih, Nona Hei Jin, sudah lama kita tidak bersuah, Hei Jin yang sedang menangis terseduh-seduh menjadi tertegun sudah mendengar teguran itu, apalagi setelah dia dapat melihat dengan jelas siapa gerangan yang muncul, tak kuasa lagi serunya tertahan, engkau Tisia, sungguh tak disangka engkau yang telah datang, dengan cepat dia memburu maju ke muka dan menubruk ke dalam pelukannya Kim Tisia, dirangkulnya pemuda tersebut dengan mesra. Kim Tisia balas memeluk gadis itu dengan luapan rasa haru, sampai lama sekali dia tak sanggup berkata-kata. Dengan dasar tak mampu banyak bicara tentu saja pemuda ini semakin gelagapan lagi dalam luapan emosi begini, ditambah pula hubungan yang menjadi makin rumit dengan munculnya Ang Tiantong sebagai suami resmi gadis tersebut, untuk beberapa saat lamanya dia tak tahu bagaimana mesti bertindak. Dengan mesra dan hangat mereka saling berpelukan, saling berciuman dua hati serasa bersatu padu, mereka melupakan diri sendiri, lupa dengan lingkungan, luaka dengan adat, lupa dengan tradisi, pokoknya tiada persoalan yang mereka pikirkan saat itu. Yang tersisip dan menyelimuti perasaan mereka berdua sekarang hanyalah luapan cinta yang membara. Eh tah berapa lama sudah lewat. Tiba-tiba Hye Jin tersedara kembali dari rasa gembiranya, dengan gugup rasa takut ia berbisik, engkau Tisia, kenapa kau kembali ke sini aku ingin menjengukmu, ingin bersua kembali dengan musahut pemuda itu gembira. Tapi paras muka Hye Jin segera berubah menjadi pucat pias bagaikan mayat, dengan perasaan tegang dia berkata, engkau Tisia, keadaan sudah berubah, kita bisa celaka, kita bisa celaka, tadi dengan jelas Kim Tisia menyaksikan Ang Tiantong pergi meninggalkan di sekeliling tempat tersebut, tiada orang itu. Tapi sikap tegang dan gugup dari Hye Jin sekarang membuatnya terkejut juga, ia segera celingukan memandang sekejap sekeliling tempat itu, lalu katanya, kenapa aku tidak melihat sesuatu yang tak beres dengan napas tersengal-sengal sahut Hye Jin. Tentu saja kau tak akan melihatnya, tapi lembah nirmala telah menjadi sarang naga gua harimau, selain ibuku dan Cian Sian Seng, di sini pun hadir lima naga dari wilayah Biau, hadir pula pukulan sakti tanpa bayangan, aku sudah tahu tidak kau tak akan tahu, semalam mereka telah berunding, mereka telah sepakat dengan care apa untuk menghadapi dirimu, mendengar kabar tersebut, Kim Tisia segera berkerut kening, katanya kemudian, aneh, kenapa sih secara tiba? Tiba aku bisa berubah menjadi begitu penting, sehingga harus menggerakkan begitu banyak orang khusus hanya untuk menghadapi aku seorang sebab mereka telah mendapatkan lentera hijau dan sekarang mengincar pedang mestika lengguat kiamu, Hye Jin menerangkan ibuku bahkan pernah sesumbar, dia akan mempersatukan pedang lengguat kiam dengan lentera hijau sebagai modal dalam usahanya memimpin seluruh dunia persilatan, wah, besar amat ambisi ibumu, kata Kim Tisia sambil tertawa. Kembali Hye Jin celingukan memandang sekejap sekeliling tempat itu, lalu serunya gelisah. Cepat pergi, jangan sampai jejak kita diketahui mereka, ayo cepat tinggalkan tempat ini, tanpa bertanya lagi kepada Kim Tisia apakah setuju dengan pendapatnya itu, begitu selesai berkata ia segera mencengkram ujung baju Kim Tisia dan tergopoh-gopoh menelusuri jalan setapak untuk pergi meninggalkan tempat tersebut. Terpaksa Kim Tisia mengintil terus di bakangnya, sambil berlarian tanyanya agak tertegun, kita hendak kemana aku hendak mengajakmu pergi ke gua neraka, bisik Hye Jin lirih, di sudut lorong tersebut terdapat sebuah lorong rahasia yang bisa berhubungan langsung dengan dunia luar, kecuali ibuku, jarang sekali ada yang mengetahui letak lorong rahasia tersebut, masa ibumu tak akan memberitahukan lorong rahasia tersebut kepada mereka semua SSSTTT, jangan berisik, jangan berbicara dengan suara yang begini keras. Bisik Hye Jin lagi dengan wajah yang amat tegang. Dalam waktu singkat ia telah membawa Kim Tisia menelusuri hutan dan menyusup ke sebuah jalan setapak di antara gundukan batu cadas kembali bisiknya, sekarang malam sudah larut, sekalipun mereka tahu tempat tujuan yang sedang kita tempuh, rasanya belum tentu bisa menemukan kita secara cepat, engkoh Tisia, ikuti saja diriku dengan perasaan legat, baik sahut Kim Tisia sambil tertawa. Padahal untuk menyerbu ke dalam lembah nirmala seorang diri pun Kim Tisia tidak merasa ngeri, apalagi yang ditakutinya sekarang. Ia mengikuti Hye Jin saat ini tak lain hanya tak ingin menampik maksud baiknya saja. Dalam waktu singkat sampailah mereka di muka sebuah gua, suasana dalam gua itu sangat dingin dan menggidikan hati, rintihan kesakitan berkumandang tiada hentinya dari balik gua tersebut. Mendadak Kim Tisia merasa seperti pernah mengenali tempat itu, segera tanyanya. Bila kita masuk melalui mulit gua tersebut, seharusnya kita akan sampai di gua neraka. Bukan lebih baik kita tak usah mencampuri urusan itu. Bila kita belok ke kiri dari tempat ini, maka kita akan sampai di lorong rahasia tersebut. Mari kita menuju ke tempat yang aman terlebih dulu sebelum membicarakan soal yang lain. Terpaksa Kim Tisia mengangguk tanda mengiakan dan mengikut di belakangnya berangkat ke lorong rahasia tersebut. Setelah belok ke kiri dari sisi gua neraka, mereak berjalan selama seperminum teh lamanya sebelum akhirnya sampai di muka sebuah jalan setapak, yang amat sempit. Jalan setapak itu sudah dipenuhi lumut, titik air mengalir terus tidak hentinya bila ditinjau dari keadaannya yang sama sekali tak terawat. Terbukti kalau tempat tersebut sudah lama tak pernah dilewati manusia. Hei Jin menarik Kim Tisia untuk duduk di atas sebauh batu di bawah pohon besar, kemudian sambil membetulkan rambutnya yang kusut, dia berkata lembut, Engkau Tisia, sekarang kita sudah aman, kau benar-benar amat menguatirkan keselamatanku ucap Kim Tisia sambil tertawa girang. Dengan wajah serius dan bersungguh senuguh Hei Jin cepat menyela, kenapa sih aku tak pernah memperhatikan dirimu? Tahukah kau, engkau Tisia, hampir setiap saat, setiap detik aku selalu merindukan dirimu, merah padam selembar wajah Kim Tisia sehabis mendengar ucapan mana, buru-buru katanya pula. Aku pun demikian, sungguhkah itu tanya Hei Jin sambil tertawa senang. Tentu saja sungguh, kalau tidak begitu, aku pun tak akan menyerempet bahaya untuk datang kemari untuk mencarimu melihat kesungguhan hati anak muda itu. Hei Jin segera menghelana pasrih, katanya, aku pun pernah berusaha untuk pergi mencarimu, sayang sekali belum lama aku meninggalkan lembah Nirmala, lima naga dari wilayah Biau telah berhasil membekuku kembali di tebing kuda liar, mereka sengaja membohongiku dengan mengatakan kau berada di tebing itu, tapi dengan cepat aku menyadari bahwa diriku tertipu. kemudian, kemudian ang tiantong si manusia cabul yang tak tahu malu itu pun turut datang, dia, dia, berbicara sampai di sini, gadis itu merasakan emosi meluap-luap. Air mata pun jatuh bercucuran dengan derasnya ia menangis terisak. Cepat-cepat Kim Tisya menghibur, Sudahlah, tak usah kau lanjutkan ceritamu itu, sebab aku sudah mengetahui semua penderitaan dan pengalaman yang kau alami selama ini, dari mana kau bisa tahu Tnaya Hei Jin agak tertegun. Ketika kau sedang cekcok hebat dengan ang tiantong tadi, aku bersembunyi di sisi kalian, karenanya semua percakapan kalian berdua sudah ku dengar semua, apakah kau telah mendengar semuanya Hei Jin merasakan hatinya amat pedih bagaikan diiris dengan pisau tajam. Pelan-pelan Kim Tisya mengangguk, YAA, benar beagaikan kehilangan pegangan secara tiba-tiba, dengan perasaan yang kosong Hei Jin berakat lagi. Kalau begitu, kau pun tahu kalau aku pun telah menjadi istrinya ang tiantong. Kau tahu kalau aku telah mengandung bibit dari ang tiantong? YAA, benar Kim Tisya menghela nafas panjang, sesungguhnya kesemuanya ini merupakan sesuatu kenyataan yang tragis. Buatku agaknya Tian telah mengatur yang lain buat kita berdua, tahukah engkau engkau Tisya, bahwa aku tak sudi menjadi istrinya ang tiantong. Aku tahu mengertikah kau bahwa aku tak sudi mengadakan hubungan suami istri dengan ang tiantong. YAA, aku mengerti pahamkah kau bahwa aku pun tak sudi melahirkan, untuk ang tiantong. Aku paham, sampai di sini, Hei Jin tak bisa mengedalikan sedihnya. Ia menangis terseduh-seduh. Sedangkan Kim Tisya hanya bisa menggelengkan kepala berulang kali sambil menghela nafas panjang lebar. Untuk beberapa saat lamanya sepasang muda-mudi yang bernasib jelek itu hanya bisa saling berpandangan di bawah cahaya rembulan, air matah berlinang mengiringi kesunyian yang mencekam. Sampai lama kemudian, Kim Tisya baru menghela nafas panjang sambil berkata, Kesemua ini memang merupakan kesalahanku, kenapa aku tidak mengajak kau pergi bersamaku ketika meninggalkan lembah nirmala dulu. Yang sudah lewat nyayarlah-laat, disesalipun tak ada gunanya, sahut Hei Jin sambil menangis terisak. Sekarang kenapa engkau datang lagi kesini aku ingin datang kemari untuk menjengukmu, apakah tindakanku ini tidak benar Hei Jin segera menghela nafas sedih. Aku tidak mengatakan tindakanmu keliru, lagi pula saat ini aku sudah tidak pantas lagi untuk mendampingi dirimu, kenapa tanya Kim Tisya dengan wajah tertegun. Karena, karena aku sudah ternoda, tubuhku sudah tidak suci bersih lagi, ia membelalakan sepasang matanya lebar-lebar dan menaguasi pemuda itu tanpa berkedip terutama di saat mengucapkan kata Katnaya itu rasa sedih yang pedih yang amat sangat tercermin jelas di balik wajahnya, terhitung seberapakah hal tersebut aku tak pernah merisaukan masalah sepele itu kata Kim Tisya tertawa pikiran dan perasaan Hei Jin sangat kalut, untuk sesaat dia hanya bisa mempermainkan rambutnya sambil termenung, entah berapa saat telah lewat, akhirnya ia berkata lagi dengan tiba-tiba, dan kini statusku sudah menjadi istri resmi dari Ang Tiantong. Apa maksudmu mengucapkan kata-kata tersebut tanya Kim Tisya? Dengan perasaan yang bertentangan Hei Jin menjawab ragu, aku khawatir kau memandang hina deriku. Kenapa harus begitu? Tanya Kim Tisya serius. Tahukah kau, selama ini aku selalu menilaimu amat tinggi, ku anggapkah sebagai Dewi Suci yang tiada taranya di dunia ini, tapi kenyataannya sekarang, aku adalah bini seorang lelaki rendah yang terkutuk. Kim Tisya garuk-garuk kepalanya sembari menggeleng, dia berkata, Mengapa sih kau peringatkan diriku terus-menerus bahwa kau adalah istri Ang Tiantong? Apakah kau berharap aku meninggalkan tempat ini secepatnya? Padahal gampang sekali, aku tak pernah akan melakukan perbuatan rendah yang memalukan, aku pun tak akan membuntuti dirimu terus-menerus. Nah selama tinggal, aku akan segera pergi, berbicara sampai di situ, dia segera angkat kepala sambil membusungkan dada, dengan langkah lebar dia siap meninggalkan tempat tersebut. Hei Jin menjadi terperanjat sekali sesudah mendengar perkaat itu, sebelum Kim Tisya sempat beranjak dari tempat itu dengan cepat dia memeluk pemuda itu kencang-kencang, lalu keluhnya dengan sedih. Jangan kau tak boleh meninggalkan aku, kau tak boleh meninggalkan aku, agaknya dia takut Kim Tisya pergi meninggalkan dirinya dalam keadaan gusar, karena itu dipeluknya pemuda tersebut terat-terat. Pada waktu itulah, tiba-tiba Ang Tiantong datang munculkan diri dari balik hutan belukar, sambil tampilkan diri dia berseru sambil tertawa dingin. Heeh! 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 Bagus sekali, ternyata beginilah kejadiannya. Hei Jin sekelihatan sangat ketakutan setelah melihat kemunculan Ang Tiantong secara tiba-tiba dengan wajah pucat pias, dia semakin neret memeluk Kim Tisya. Kepada pemuda siang itu, tegurnya sedari kapan kau, kau datang kemari hijau membesi selembar wajah Ang Tiantong, sahutnya sambil mendengus dingin, HMMN, semenjak kau menjadi biniku, baru pertama kali ini kau memperhatikan kau, Heeh! Jin terbungkam seketika dan tak mampu mengucapkan sepatah katapun. Kembali Ang Tiantong berpaling ke arah Kim Tisya sambil menegurnya ring, apakah kau senang dengan seorang istri semacam ini? Kim Tisya agak tertegun, tiba-tiba dia merasa seperti dihina, hawa amarahnya segera berkobar, teriaknya keras. Antara aku dengan istrimu sama sekali tidak melakukan apa-apa, ku harap kau jangan terlalu memojokkan orang dengan kata-kata yang begitu tak sedapang, Tiantong tertawa terbahak-bahak. Ha'ah, ha'ah, aku selamanya memutuskan suatu masalah secara tenang dan damai, sesuatu yang tak mungkin bisa ku peroleh, tak akan ku rebut kembali secara paksa, apa maksud perkataanmu itu tegur Kim Tisya dengan kening berkerut kencang. Aku tak pernah berhasil merebut perasaan hati Nona Hee Jin terhadap diriku, segala upaya da'usahaku selalu sia-sia belaka, oleh sebab itu dengan perasaan sedih telah ku tulis surat pengunduran diri dengan darah jari tanganku, dalam surat mana telah ku jelaskan bahwa mulai sekarang Nona Hee Jin sudah bukan istriku lagi, aku pun bukan suaminya lagi, HMMN, sejak dulu hingga sekarang aku belum pernah mengakui dirimu sebagai suamiku mentak Hee Jin Sewot. Sebalinya Kim Tisya berseru agak tersipu-sipu. Ang Tiantong, kau jangan melakukan tindakan yang begitu ceroboh dan gegabah gara-gara penampilanku di sini. Tapi Ang Tiantong telah mengeluarkan sepucuk surat darah dari sakunya, lalu dengan suara lantang dia berseru, Kim Tisya, persoalan ini sama sekali tak ada sangkut pautnya dengan dirimu, karena jauh sebelum kau munculkan diri di sini, aku telah selesai mempersiapkan surat cerai ini, apakah kau menulisnya setelah kembali ke kamar tadi tanya Hee Jin tiba-tiba. Ang Tiantong segera tertawa. Seharusnya kau dapat menyelami bagaimanakah perasaanku sewaktu menulis surat cerai ini bukan dengan cepat ia serahkan surat darah itu ke tangan Hee Jin, serunya keras-keras. Ambilah. Mulai detik ini kau telah peroleh kembali kebebasanmu, sesungguhnya Hee Jin ingin menyambut surat cerai tersebut dan memutuskan hubungan mereka dengan begitu saja, tapi berhubung surat cerai itu datangnya sangat tiba-tiba, sehingga sama sekali di luar dugaan maka untuk beberapa saat dia tak berani mempercayai kenyataan tersebut jadinya dia telah berdiri tertegun serta tak tahu apa yang mesti dilakukan. Kim Tisya dalam posisi saat itu menjadi serba salah, buru-buru dia berkata, lebih baik kalian suami istri berdua membicarakan sendiri masalah tersebut, maaf kalau aku harus pergi lebih dulu kau tak boleh pergi. hampir pada saat yang bersamaan Ang Tiantong dan Hee Jin berteriak bersama. Kim Tisya tertawa getir, tapi, aku benar-benar tidak berkepentingan untuk tetap tinggal di sini, bila persoalan ini bisa ada penyelesaiannya, kata Ang Tiantong cepat-cepat dan Nona Hee Jin bersedia menerima surat cerai tersebut, maka dia akan segera tinggalkan tempat ini bersamamu. Kuharap kau bisa merawat serta menjaganya secara baik-baik, tapi, mana boleh aku membawahnya pergi dengan begitu saja seru Kim Tisya gelagapan. Dengan metel, terbelalak lebar-lebar Hee Jin berseru pula. Engkoh Tisya, apakah kau bersedia mengajakku pergi dari tempat ini setelah menelan air ludah? Kim Tisya menyahut, kau harus mengerti, bagaimanapun juga kau tetap adalah istri Ang Tiantong, kalian telah dikawinkan secara resmi sudah menyembah langit dan bumi, tapi yang terpenting adalah kalian sudah punya anak, tapi aku lebih suka pergi mengikuti musru Hee Jin sambil menangis terseduh-seduh. Kemana pun kau pergi, biar harus menderita di timpat terika matahari dan hujan, aku rela menyertai dirimu, aku tak pernah akan mengeluh mendampingimu, melihat ketulusan hati dan kesungguhan hati gadis tersebut. Kim Tisya benar-benar terharu, untuk sesaat ia menjadi terbungkam dan tak tahu apa yang mesti diucapkan untuk memujuk gadis tersebut. Berapa saat lamanya dia hanya berdiri termangu-mangu di tempat tiba-tiba Ang Tiantong tertawa dingin, bentaknya Kim Tisya, Apakah kau sudah mendengar? Istriku sedang berbicara denganmu sementara itu keadaan Hee Jin sudah menyerupai orang kalap, terdengar dia berteriak keras-keras. Ang Tiantong, cepat serahkan surat cerai kepadaku, aku akan tinggalkan tempat ini secepatnya, Ang Tiantong tertawa dingin, sambil menyimpan kembali surat cerai tersebut ke dalam sakunya dia menjengek, Boleh saja ku serahkan surat itu kepadamu, tapi kau hendak mempersulit diriku lagi tukas Hee Jin kesal. Tidak, aku ingin berbicara dulu dengan Kim Tisya, kata Ang Tiantong dengan suara dalam. Kim Tisya melirik sekejap ke arah Hee Jin, lalu tanyanya kepada pemuda itu. Apa yang hendak kau bicarakan dengan ku Ang Tiantong tertawa dingin, sambil memperlihatkan kembali surat cerai tersebut, bagikan malaikat bengis yang berwajah puas, dia berseru penuh kebencian. Kim Tisya, karena kau telah mengadakan hubungan gelap dengan istriku, maka secara resmi aku akan menyerahkan biniku ini kepadamu. Hee Jin menjadi amat gelusar sesudah mendengar perkataan ini, sambari menahan isak tangisnya dia membentak. Ang Tiantong, Mengapa kau mengucapkan kata-kata seperti ini? Kenapa aku tak boleh berbicara? Teriak Ang Tiantong pula. Apakah setelah kehilangan istri, aku tak boleh berbicara barang sepatah kata pun juga? Tentu saja kau boleh berbicara selakim Tisya sambil tertawa getir. Tapi kata-katamu harus sedikit tahu diri, jangan menggunakan kata yang begitu menyakitkan hati, sambung Hee Jin menjengkol. Paras muka Ang Tiantong berubah menjadi amat serius, dengan melototkan sepasang matanya bulat-bulat dia mengawasi kedua orang itu secara bergantian tanpa berkedip. Sampai lama, lama sekali, dia masih mengawasi terus tanpa berkedip, lama-kelamaan Kim Tisya dan Hee Jin menjadi riku sendiri dan amat tak tentram. Agaknya pemuda itu merasa gembira melihat ketidaktenangan kedua orang muda itu, mendadak serunya lagi sambil tertawa bergelak. Haaah, 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 baik, kalian menuduhku tak tahu diri, mengatakan kata-kataku menyakitkan hati, maka aku pun ingin bertanya pula kepada kalian, apa yang dimaksud tak tahu diri dan apa pula kata yang menyakitkan hati. HMM, kalian berdua mengadakan hubungan gelap di tengah malam buat begini, apakah kejadian semacam ini tidak lebih tak tahu diri, apakah perbuatan kalian tidak lebih menyakitkan hati bagaimanapun. Joakim Tisya adalah seorang lelaki yang berperasaan dan mengutamakan tata kesopanan, sekalipun dia berpendapat bahwa perkawinan Hee Jin dengan Ang Tiantong bukan muncul atas kehendak sendiri, tapi dikawinkan dalam keadaan terpaksa, meskipun dia pun menaruh rasa ibadah dan simpatik terhadap pendirian serta musibah yang menimpa gadis tersebut. Namun bagaimanapun juga Hee Jin telah dinikahkan secara resmi dengan Ang Tiantong, ini berarti Hee Jin sudah menjadi istri pemuda tersebut secara sah. Ini berarti pula perkataannya di tengah malam buat begini dengan istri orang lain dan memang bisa dituduh sebagai melakukan hubungan dengan bini orang lain. Tak heran kalau pemuda kita jadi kebuahkan setengah mati, wajahnya merah padam seperti kepiting rebus, untuk beberapa waktu dia cuma berdiri tertegun di tempat semula. Hee Jin sendiri pun terbungkam dalam seribu basa, sementara air matanya jatuh berlinang dengan derasnya, sungguh tak terlukiskan rasa pedih yang dideritanya sekarang. Sekalipun Ang Tiantong mempunyai kesalahan yang bertumpuk-tumpuk, tapi resminya dia adalah suaminya. Sekalipun Hee Jin mempunyai berbagai alasan untuk tidak mengakui Ang Tiantong sebagai suaminya, meski dia membenci pemuda tersebut atas perlakuan yang pernah dilakukan terhadapnya, tapi bagaimanapun juga ia memang tak bisa menyangkal bahwa dia adalah bini sah Ang Tiantong. Dalam posisi serta kondisi seperti ini, apa yang bisa dikatakan lagi oleh Kim Tisya apa yang bisa diperbuat olehnya, dan apa pula yang bisa dikemukakan olehnya? Cinta segitiga memang suatu kasus yang peluk dan memusimkan kepala, untuk beberapa saat ketiga orang itu masih berdiri termenung tanpa berkata-kata. Setelah hening beberapa saat lamanya, tiba-tiba Hee Jin menyekai rehmatanya dan berkata dengan suara nyaring, apa yang terjadi sampai hari ini merupakan kejelekan dari nasibku sendiri, tampaknya kehidupanku di dunia ini sesungguhnya percuma. Dalam anggapan Ang Tiantong dan Kim Tisya, Hee Jin berkata begitu tentu mempunyai alasan yang luar biasa, maka mereka pun memperhatikan lebih jauh dengan lebih seksama. Akan tetapi Hee Jin yang ditatap sedemikian rupa oleh kedua orang itu, tiba-tiba saja dia merasa apa yang seungguhnya merasa perlu dikatakan, kini menjadi sama sekali tak berarti lagi. Maka setelah tertegun beberapa saat, dia pun berkata sambil menangis terisak. Oh oh oh! Tian, dalam kehidupanku yang lalu, kejahatan apakah yang pernah kulakukan kenapa kehidupanku di dunia saat ini menjadi begini tak berarti, aku, aku tak ingin hidup lagi, aku tak ingin hidup lagi, dengan luapan emosi, dia segera berlarian meninggalkan tempat tersebut bagaikan orang kalap. Sesungguhnya Hee Jin pun tidak mempunyai suatu tujuan tertentu, dia hanya menganggap kehidupannya di dunia ini sudah tidak berarti lagi, amat dia berharap bisa meninggalkan tempat tersebut, makin jauh makin baik, dia tak ingin berdiri di hadapan Ang Tiantong, bahkan dia pun tak ingin menyaksikan Kim Tisya yang berdiri tersipu-sipu dan serba salah itu. Karenanya dia berlarian seperti orang gila berlari kencang meninggalkan tempat itu secepat-cepatnya. Baik Kim Tisya maupun Ang Tiantong sama sekali tidak menduga sampai ke situ, mereka berdua sama-sama tertegun dibuatnya. Sambil menangis Hee Jin berlari kencang meninggalkan tempat itu, dalam waktu singkat gadis itu berada di kejauhan sana. Tiba-tiba Kim Tisya menegur sambil menghela nafas, Ang Tiantong, apakah kau tidak berniat mengejar istrimu? Sebenarnya Ang Tiantong masih berdiri tertegun di situ, dia sekaan lupakan segala galanya. Tapi setelah mendengar seruan tersebut, bagaikan baru sadar dari lamunannya, ia menepuk kepala sendiri lalu berseru mengejar? Ya, betul, aku harus mengejar kembali istriku, dengan kecepatan bagaikan kilat ia segera berlarian kencang menyusul ke arah mana Hee Jin melenyapkan diri tadi. Tak selang berapa lama kemudian bayangan kedua orang itu sudah tertelan dibalik kegelapan. Kini tinggal Kim Tisya seorang diri termangu-mangu di situ, dia merasa seperti kehilangan sesuatu, sementara isak tangis Hee Jin sekaan akan masih berdengung di sisi telinganya. Ia menghela nafas panjang, rasa sedih dan kosong tiba-tiba saja menyelimuti seluruh perasaannya. Lama kemudian ia bergugam semenjak aku terjun dan berkelana di dalam dunia persilatan banyak anak gadis yang ku kenal, tapi rasanya aku tak pernah bisa melupakan kasih sayang Hee Jin kepadaku, Kim Tisya wahai Kim Tisya sesungguhnya kau pun manusia yang terdiri dari daging dan darah, kau punya liang sim, punya sukma, punya pikiran, pada saat itulah. Mendadak Kim Tisya mendengar suara gersek ramai bergema dari balik hutan, ketika ia berpaling, terlihatlah sepasang lelaki tua muda sedang berkejaran ke arahnya. Ternyata kedua orang Iut adalah sastrawan menyendiri kaha ujukian serta sipukulan sakti tanpa bayangan angbuim dari bukit yang peksam. Ilmu meringankan tubuh yang dimiliki kedua orang itu benar-benar sempurna, daam waktu singkat mereka telah berada di hadapannya. Waktu itu kaha ujukian si sastrawan menyendiri sedang melarikan diri terbirit-birit keadaannya tak berverbeda seperti anjing yang kena gebuk, sungguh menggenaskan sekali. Sebalikannya sipukulan sakti tanpa bayangan angbuim mengejar dengan kencang bagaikan malaikat bengis. Telapak tangannya diayunkan berulang kali, sekena akan dia berniat menghabisi nyawa musuhnya dalam sekali ayunan tangan saja. Padahal Kim Tisya sendiri pun sedang berdiri di tengah jalan, karena peristiwa itu berlangsung sangat mendadak sekali, padahal kekatnya dia tidak mungkin sempat lagi baginya untuk menghindarkan diri. Betapa terperanjatnya sastrawan menyendiri ketika dalam usahanya melarikan diri, tiba-tiba dia melihat ada seseorang berdiri menghadang di tengah jalan. Ia semakin tertegun lagi setelah mengetahui dengan jelas bahwa orang yang berdiri di tengah jalan itu tak lain adalah Kim Tisya. Sesungguhnya Kim Tisya sama sekali tidak menaruh perasaan benci atau dendam terhadap sastrawan menyendiri kaha ujukian, tapi sebaliknya si sastrawan menyendiri justru menganggap pemuda tersebut sebagai musuh besar pembunuh ayahnya. Tak heran kalau kemunculannya yang sangat tiba-tiba itu sempat membuatnya bermandikan peluh dingin. Sambil menghentikan gerak larinya, sastrawan menyendiri berpekek tertahan, tak disangka, aku bersuah denganmu di sini, habis sudah riwayatku kali ini, belum habis perkataan itu diutarakan, si pukulan sakti tanpa bayangan Anggu Im yang mengejar dari belakang telah menyusulnya dengan kecepatan luar biasa. Sambil menerjang ke depan musuhnya, kedengaran si pukulan sakti tanpa bayangan membentak keras. Hei, sastrawan menyendiri, jikalau kau tak berferhasil mampus di tanganku, aku bersumpah tak akan menjadi manusia mulai hari ini, dengan mengayunkan telapak tangannya dia mengembangkan serangan dasyat mengancam jalan darah Yeubun Hiat di tubuh lawan dengan jurus kemunculan iblis mengagetkan hati, sebuah pukulan yang dasyat dari ilmu pukulan tanpa bayangan. Se bagaimana diketahui, jalan darah Yeubun Hiat merupakan jalan darah mematikan di tubuh manusia, apabila tempat itu sempat terserang, miscaya jiwanya akan melayang. Sastrawan menyendiri jadi amat terperanjat ketika secara tiba-tiba merasa datangnya sambaran angin tajam dari belakang, ia makin terkesiap lagi setelah sadar bahwa tiada kesempatan lagi baginya untuk menghindarkan diri. Paras mukanya segera mengejang keras, rasa ngeri dan seram menjelang ajal menghiasi seluruh wajahnya. Kim Tisha tak tega membiarkan sastrawan menyendiri kehilangan nyawa di tangan musuhnya, di saat yang kritis itulah dia rentangkan tangannya lalu melontarkan sebuah pukulan ke arah lawan. Siapa tahu dengan tangkisannya itu, ternyata situasi dalam Arna segera mengalami perubahan yang amat besar. Sejak permulaan Kim Tisha sudah tahu kalau si pukulan sakti tanpa bayangan bukan manusia sembarangan, karena itu dia selalu berpendapat bahwa serangan musuh tak akan berhasil di bendung apabila ia tak menggunakan tenaga yang besar. Oleh sebab itulah dalam tangkisannya kali ini, dia telah sertakan tenaga dalamnya sebesar sepuluh bagian, sedangkan jurus serangan yang digunakan pun merupakan jurus serangan paling tangguh dari ilmu Taigoan Sintang, yakni jurus kejujuran membelah batu emas, belah aam di tengah benturan keras yang memekikan telinga, terlihat pasir dan debu beterbangan memenuhi angkasa. Kim Tisha mengerti, bagaimanapun juga hebatnya serangan yang dilepaskan tak mungkin si pukulan sakti tanpa bayangan akan terluka di ujung telapak tangannya, maka sewaktu melihat Ang Bu Im roboh terjengkang ke atas tanah, dengan rasa heran ia menegur, Ang Bu Im, usiamu sudah cukup tua, buat apa sih masih bergurau dengan ku permainan busuk apa yang sedang kau persiapkan? Tapi kali ini, si pukulan sakti tanpa bayangan ternyata tidak bergurau, ia benar-benar yang terkena serangan Kim Tisha hingga roboh terjengkang dan muntah darah segar. Dengan perasaan apa boleh buat Kim Tisha mengangkat bahunya, tapi setelah melihat keadaan dari sastrawan menyendiri, segera serunya tertahan, Hei KH Ujukian, bagaimana keadaanmu KH Ujukian bersandar di bawah sebuah pohon besar, sekujur badannya basah kuyuk oleh keringat, mulutnya berbebit dan napasnya pun tersengal-sengal bagaikan napas kerbau. Dengan kening berkerut, kembali Kim Tisha menegur, berapa jauh sih perjalanan yang kau tempuh? Nampaknya kau begitu kecapaian melihat Kim Tisha tidak berniat melukainya, diam-diam sastrawan menyendiri merasa leak, ia menghembuskan napas panjang. Sementara itu Kim Tisha telah menghampiri sip pukulan sakti tanpa bayangan dan memeriksa keadaannya, lalu dengan kaget bercampur keheranan gugamnya, wah, sama sekali tak ku sangka kalau serangan yang kulancarkan menyebabkan luka yang begitu parah bagi Ang Bu Im, kalau dilihat dari darah yang bercucuran terus agaknya tidak jauh lagi ajal orang ini, pelan-pelan KH Ujukian bangkit berdiri, dengan napas masih tersengal-sengal dia mencoba bergerak maju ke muka lalu siap melepaskan sebuah pukulan ke atas tubuh Ang Bu Im. Walaupun serangan yang dipergunakan sangat aneh, lagi pula dengan kecepatan luar biasa, namun kekuatan yang disertakan jelas tidak seberapa. Dengan perasaan heran Kim Tisya segera menegur, Eh, 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 KH Ujukian, apakah kau bermaksud membersihkan debu di atas tubuh Ang Bu Im? Sastrawan menyendiri sama sekali tidak menggubris sindiran tersebut, wajahnya kelihatan amat serius, hawa amarah menyelimuti seluruh mukanya, dengan mengerahkan segenap sisa kekuatan yang dimiliki dia memukul sip pukulan sakti tanpa bayangan dengan gencar. Dalam pandangan Kim Tisya, pukulan-pukulan seperti itu tak lebih hanya menimbulkan rasa gelis saja, tapi bagi sip pukulan sakti tanpa bayangan yang sudah terluka parah, ia segera merintih kesakitan, wajahnya kelihatan amat tersiksa. Sastrawan menyendiri seperti sadar kalau kesempatan sebaik ini jarang ditemukan, ia sama sekali tidak melepaskan peluang itu dengan begitu saja, pukulan dan tendangan yang bertubi-tubi dilancarkan dengan gencar, lebih kurang seperti tanak nasi. Kemudian, ia baru menghentikan perbuatannya itu dengan napas tersengal-sengal. Dia mencari sebuah batu besar lalu duduk bersila di situ untuk mengatur pernapasan. Kim Tisya sangat keheranan melihat tingkah laku kedua orang itu, dengan rasa tercengang segera tegurnya kepada Ang Bu Im. Sebetulnya permainan sandiwara apakah yang sedang kalian perankan waktu itu, pukulan sakti tanpa bayangan masih berbaring di atas tanah dengan tubuh berlepotan darah, serangkaian pukulan dari KH Ujukian membuat wajahnya sembap dan membengkok, mukanya jadi amat tak sedap dipandang. Tapi ia merasa agak lega juga setelah melihat Kim Tisya hanya berdiri saja di situ. Terdengar Kim Tisya menegur lagi dengan tertawa, Hei, apa maksudmu berbaring saja di atas tanah membiarkan orang lain mengebukimu? Apa gunanya berlagak mati pukulan sakti tanpa bayangan muntahkan darah segar, dengan napas terengah-engah katanya aku, aku, aku sudah hampir mati, Hei, 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 jangan bicara sembarangan, buat apa kau membohongi aku tegur Kim Tisya tak senang hati. Aku, aku tidak berbohong kembali si pukulan sakti tanpa bayangan berkata dengan napas terengah-engah, isi perutku sekarang telah hancur karena termakan seranganmu tadi, mendengar ucapan mana, Kim Tisya segera tertawa terbahak-bahak. Hei, 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 setan tua, mana mungkin seranganku bisa membunuhmu? Kau tak usah kelewat mengunggulkan diriku, dengan mata mendelik, si pukulan sakti tanpa bayangan menelan kembali darah kental yang hampir muntah keluar, lalu katanya, kalau dulu, jangan harap bisa melukai tubuhku, tapi hari ini, keadaannya sama sekali berbeda, Kim Tisya semakin tertegun, terutama setelah menyaksikan darah yang meleleh keluar dari mulut orang itu berwarna hitam, segera katanya kenapa bisa begitu setelah terbatuk-batuk, si pukulan sakti tanpa bayangan berkata, aku telah bertarung ribuan jurus melawan sastrawan menyendiri, dan akhirnya kami saling beradu tenaga dalam, ketika terpisah tadi, kekuatan kami saling sama-sama sudah habis, jangan kau lihat kami masih bisa berlarian dengan begitu cepat, padahal keadaan kami tak berbeda dengan cahaya lilin yang hampir padam, kami tak mampu menahan gempuran seperti apa saja, dalam keadaan seperti ini, bagaimana mungkin aku bisa menahan pukulan ilmu, ilmu pukulan panca budamu, apalagi disertai dengan ilmu Tai Goan Sinkang yang maha dasyat, oh oh oh, rupanya begitu, aku sama sekali tidak menduga sampai ke situ kembali si pukulan sakti tanpa bayangan tertawa getir, aku pun lebih-lebih tak mengira kalau pada akhirnya aku bakal tewas di ujung telapak tanganmu, kau jangan mengira kau memang sengaja berbuat demikian untuk memanfaatkan kesempatan yang ada, coba aku tahu begini, tak nanti akanku pergunakan care seperti ini untuk menyerangmu aku, aku tak akan menyalahkan dirimu, kembali si pukulan sakti tanpa bayangan batuk-batuk, sebab di antara kita memang sudah ada perjanjian untuk melangsungkan pertarungan mati hidup, yaa, betul dan aku yakin dapat mengungguli dirimu, tapi hal ini baru bisa diselenggarakan apabila kekuatan tubuhmu telah pulih kembali seperti sedia kala, pukulan sakti tanpa bayangan menghela nafas panjang, A.A.I., aku pun merasa agak menyesal karena tak bisa melangsungkan pertarungan itu, sebelum pertarungan bisa dilangsungkan, rasanya mati pun aku tak akan mati dengan metameram, menyaksikan si pukulan sakti tanpa bayangan sudah mendekati ajalnya, tiba-tiba saja kesan jelek Kim Tisya terhadapnya berkurang banyak sekali, serta merta hiburnya lagi. Sudahlah, kau jangan terlalu memikirkan soal mati, cobalah bertahan sebisa mungkin, mari ku totok jalan darahmu, siapa tahu masih ada care lain mengatasinya, sebelum Kim Tisya melakukan sesuatu tindakan, si pukulan sakti tanpa bayangan telah menggoyangkan tangannya berulang kali sambil menampik, tidak usah, biarlah maksud baikmu ku terima dalam hati saja, melihat semangat kakek itu mendadak nampak lebih segar, buru-buru Kim Tisya berseru, tak usah mengatakan begitu, coba lihat semangatmu tiba-tiba menjadi segar kembali, agaknya masih ada harapan bagimu untuk melanjutkan hidup percuma. Tak ada harapan lagi, tak ada harapan lagi, kata si pukulan sakti tanpa bayangan sambil tertawa lemah sekarang, aku hanya nampak segar menjelang saat ajalku tiba, mumpung ada kesempatan aku ingin berbicara secara baik-baik denganmu, bersediakah kau membantuku akan satu hal, hei, mengapa secara tiba-tiba kau mengharapkan bantuanku? Bukankah kita saling bermusuhan? ucap Kim Tisya sambil tertawa. Dari berumusuhan kita dapat menjadi kawan, apalagi saat ajalku sudah hampir tiba sekarang, ku harap di antara kita tak perlu memperbincangkan masalah lampau yang sudah lewat lagi, aku pun berharap aku jangan memikirkan di hati semua kejahatan yang pernah ku perbuat terhadapmu, bahkan aku sendiri pun tak akan mempersoalkan lagi seranganmu tadi yang membuatku tak ada harapan untuk hidup lagi, sejak kini kita adalah sahabat, biarpun persahabatan ini mungkin hanya berlangsung dalam waktu singkat, tentunya kau bersedia bukan? Perkataan ini diutarakan dengan wajah tulus dan bersungguh-sungguh, sehingga siapapun yang mendengarkan tak urung tergetar juga perasaan hatinya. Baiklah, kata Kim Tisya kemudian, sekarang kuakui dirimu sebagai sahabatku, bila menjumpai suatu persoalan katakan saja kepada dirimu, aku tentu akan berusaha untuk menyelesaikannya bagi usip pukulan sakti tanpa bayangan tertawa puas, sesungguhnya masalah yang inginku titipkan kepadamu sederhana sekali, yaitu bila suatu saat kau bertemu dengan putra kesayanganku Ang Tiantong, tolong sampaikan beberapa patah kata pesanku ini kepadanya, pesan apa tanya Kim Tisya serius? Mendadak si pukulan sakti tanpa bayangan muntah darah tiada hentinya, sambil muntah darah serunya berulang kali, aduh celaka, aduh celaka, isi perutku sudah terjadi pendarahan hebat, aku hampir mati, kalau begitu, cepatkah sampaikan pesan tersebut kepadaku, desak Kim Tisya dengan perasaan tegang. Darah kental telah menodai seluruh wajah dan badan si pukulan sakti tanpa bayangan, tapi sekulung senyuman lega tersungging di ujung bibirnya, ia berkata dengan napas tersengal, tolong, tolong beritahu kepadanya, tidak, tidak gampang ku carikan bini baginya, aku, aku, telah banyak mengeluarkan tenaga untuk itu, maka, kau, kau harus beritahukan kepadanya, agar dia menjadi orang baik-baik, masih ada pesan yang lain desak Kim Tisya lebih jauh. Selain itu, keluarga. Keluarga Ang hanya ada seorang putra saja, katakan, katakan kepadanya aku, aku, sangat menyayanginya, belum selesai kata-kata tersebut diutarakannya, pukulan sakti tanpa bayangan telah menghembuskan napas yang penghabisan. Tiba-tiba saja Kim Tisya merasa hatinya amat pedih, sambil memegangi jenazah Ang Buen, bisiknya pelan, kau tak usah khawatirang locian poboe, aku tentu akan menyampaikan pesanmu itu kepada Ang Tiantong dalam pada itu. Sastrawan menyendiri telah menyelesaikan semedinya, ia berdiri di belakang Kim Tisya sambil tertawa dingin tiada hentinya, kemudian dengan suara melengking berseru, Kim Tisya, sesungguhnya aku membencimu hingga merasuk ke tulang sum-sum, sedang saat ini kau sedang dipengaruhi oleh emosi sehingga ketajaman pendengaran maupun perasaanmu amat terganggu, andai kata ku lancarkan sebuah pukulan yang menggempur punggungmu tadi, maka saat ini jiwamu pasti dalam perjalanan menuju ke akhirat, lalu mengapa kau melepaskan kesempatan tersebut? Tanya Kim Tisya sambil membalikan badan dan bangkit berdiri. Sastrawan menyendiri mendengus dingin, aku sendiri pun sedang bertanya kepada diri sendiri, mengapa kesempatan sebaik ini ku lepaskan dengan begitu saja, mengapa aku tidak manfaatkan peluang itu untuk membunuhmu?